Bab 115, Kembali Tombat besar kekuatan spiritual memancarkan energi yang mendominasi, memancarkan cahaya yang mengerikan, membuat udara di sekitar sana meringkuk. Kekuatan tersebut, seketika membuat para kultifator yang berada di sekitar sana segera mundur. Serang Chandra Liu menghempaskan tombatnya keluar, wajahnya terlihat sangat mengerikan. Anggap aku tidak ada. Wajah Charlie Su menjadi muram, kemudian dia muncul di depan Elton Su, kedua tangannya mengeluarkan jurus, seketika kekuatan spiritual menerjang, dan membentuk sebuah perisai kuning. Perisai ini memancarkan energi yang besar, energi yang besar tersebut, membuat orang-orang dapat merasakan kekuatan pertahanan dari perisai tersebut. 2. Tombak spiritual menghantam perisau, sehingga mengakibatkan gelombang energi yang mengerikan, seketika dimensi hancur, mengeluarkan energi penghisap yang kuat, energi dari perisau yang berada di depan Charlie Su langsung terhisap ke dalam dimensi. Mundur Ekspresi Charlie Su terlihat muram, dia segera mundur, dan kedua tangannya menarik Elton Su dan Sean Ling mundur, mengenai dimensi hitam, Charlie Su juga sangat takut. Di dimensi yang gelap, terdapat badai di mana-mana, jadi meskipun seorang master spiritual laut memiliki kekuatan penghancur dimensi, tetapi merekam juga tidak akan berani masuk ke dalam dimensi hitam. Dimensi dengan cepat kembali seperti ini, Charlie Su dengan tatapan datar menatap Chandra Liu. Sedangkan wajah Chandra Liu menjadi muram, ketika melihat Chandra Liu turun tangan, dia tahu dia tidak dapat melanjutkannya lagi. Sekarang sekte iblis besi hanya memiliki dua master tingkat spiritual laut, sedangkan keluarga Su memiliki beberapa. Setelah mempertimbangkannya, Chandra Liu menghentak jubahnya, dan dengan nada dingin berkata, Charlie Su, kalian keluarga Su menindas yang berjumlah sedikit, hari ini kami sekte iblis hitam mengaku kalah. Namun masalah Sean Ling membunuh pemimpin generasi selanjutnya kami, kamu tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Chandra Liu mengatakannya, dia melambaikan tangan ke orang-orang dari sekte iblis besi untuk pergi. Ketika Charlie Su melihat hal tersebut, dia baru menarik pandangannya, dan dengan tatapan dingin menatap Elton Su, dia tidak mengatakan apa-apa, dan membawa anggota keluarga Su pergi dengan burung nasar. Setelah empat keluarga besar pergi, para kultifator di sana sudah kehilangan rasa tertarik, kemudian sekali lagi dengan kecewa melihat dimensi kuno yang sudah kosong, lalu mereka pergi dari mirait bis. Di atas punggu burung nasar, semua keluarga Su terdiam, tidak ada yang berani berbicara, wajah tetua pertama terlihat muram, sedangkan tetua kedua mengangkat kepalanya ke atas langit, terlihat tidak peduli. Suasana sangat tertekan. Beberapa orang terkadang menoleh ke arah tetua ketiga yang berbaring di punggung burung nasar yang lainnya, kemudian menoleh ke arah Elton Su yang terlihat tenang. Orang ini benar-benar hebat, tetua ketiga keluarga Su, ternyata dikalahkan oleh orang ini. Uhuh uhuh. Charlie Su tiba-tiba berdeham, semua jantung orang terkejut, kemudian mereka menatap ke arah Charlie Su. Ketika melihat semua orang menoleh ke arahnya, Charlie Su menyusun sejenak kata-katanya, lalu berkata, perjalanan jauh ke dimensi kuno kali ini sangat disayangkan, karena Johnson Su berjalan ke jalur yang sesat. Ketika mendengar nama Johnson Su, para murid yang selamat dari kecelakaan terlihat trauma, meskipun orang itu sudah tidak ada, tetapi kekejiannya di dalam dimensi kuno, hingga sekarang masih membuat mereka takut. Masalah ini akan aku laporkan pada kepala keluarga, para anggota yang meninggal, keluarga akan memberikan keluarga mereka biaya hidup. Dan kalian, aku akan meminta ketua untuk memberikan kalian penghargaan yang besar. Ketika mendengar ucapan Charlie Su, semua orang menghela nafas lega, meskipun perjalanan ke dimensi kuno kali ini tidak mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi dapat memperoleh bonus hiburan dari keluarga, ini sudah sepadan. Namun, tatapan Charlie Su menjadi tegas, kemudian dia berkata, masalah Johnson Su, semuanya simpan saja di dalam hati masing-masing, adapun masalah yang terjadi di dimensi kuno, kalian katakan saja ada kultifator iblis yang membuat keributan. Yang tetua pertama katakan benar, seketika semua orang setuju dengan ucapannya. Elton Su, apakah kamu mendengarnya? Tatapan Charlie Su tertuju pada Elton Su yang sedang bersemedi, kemudian dia bertanya dengan nada datar. Jika kepala keluarga bertanya, aku tidak bisa berbohong. Namun jika tidak ada yang bertanya padaku, aku juga tidak ada waktu untuk membicarakannya dengan orang lain. Elton Su juga menjawabnya dengan nada datar. Charlie Su mengerutkan alisnya, namun akhirnya dia juga tidak mengatakan apa-apa. Talenta Elton Su, pasti akan dihargai oleh kepala keluarga, seorang pemuda yang begitu bertalenta, lebih baik jangan mengusiknya. Charlie Su saat ini berkata kepada tetua kedua, tetua kedua, aku akan terlebih dahulu pulang untuk melaporkan kondisi di sini kepada kepala keluarga, kamu harus lindungi orang-orang ini. Setelah Charlie Su mengataknya, dia langsung pergi, namun setelah melirik tetua ketiga yang sekarang, tubuhnya melesat, dan dia membawa tetua ketiga pergi juga. Huh, akhirnya tetua pertama pergi. Setelah Charlie Su pergi, semua pemuda akhirnya menghela nafas lega, mereka merasa lega seperti hilangnya awan hitam di atas langit. Melihat pencapaianmu yang sedikit itu, apakah sepadan? Cuih, kamu berbicara seakan-akan kinerjamu tadi sangat baik. Para pemuda mulai berbincang, tetua kedua juga tersenyum, kemudian berbaring di atas burung nasar sambil bersenandung. Kak Elton, kamu hebat sekali, apakah mau menerima aku menjadi muridmu? Seorang pemuda datang ke sisi Elton Su, kemudian berkata dengan wajah yang terlihat kagum. Kemudian pemuda yang lain datang, dan mendorong pemuda pertama, dan mencibirnya, dirimuah yang hanya memiliki kultivasi spiritual nyata tahap awal ini, masih berani meminta kagetlon menjadikanmu muridnya. Pemuda tersebut menoleh ke arah Elton Su, kemudian dia tersenyum, dan dengan sopan berkata, Kak Elsen, aku sudah memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata tahap menengah, bagaimana jika kamu terima aku jadi muridmu? Apakah tingkat spiritual nyata tahap menengah begitu hebat? Ada seorang pemuda lain yang datang lagi, kemudian menatap pemuda sebelumnya dengan angkuh, lalu dia dengan sopan berkata kepada Elton Su, Kak Elton, aku sangat menganggumimu. Aku bersedia menjadi muridmu. Pergi, jangan ganggu aku. Aku tidak tertarik menerima murid. Elton Su tidak membuka matanya, setelah berkata dengan nada dingin, dia mulai mengerahkan energinya. Ketika beberapa pemuda tersebut melihatnya, mereka tidak menyerah, kemudian semuanya membuat kegaduhan untuk menjadi murid Elton Su. Seketika Sean Ling maju ke depan Elton Su, lalu dengan nada dingin berkata, jangan menganggu Tuan Elton yang sedang berlatih. Sean Ling memancarkan energinya, seketika para murid keluarga Su terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, pemuda keluarga Su dengan tingkat spiritual nyata tahap akhir tersebut tercengang, kemudian mencibir, bukankah hanya seorang budak, ternyata masih begitu angkuh. Apa yang kamu katakan? Sean Ling menatap pemuda yang berkata, kemudian memancarkan energi yang ganas. Pemuda tersebut terkejut dan mundur beberapa langkah, dia tidak berani langsung menatap Sean Ling, tetapi setelah mengingat di sekitar sana semuanya adalah keluarga Su, pemuda tersebut seketika menjadi berani kembali, kemudian berkata, aku bilang kamu hanya seorang budak. Piak. Suara tamparan yang keras muncul, kemudian terdapat bekas tamparan di wajah pemuda tersebut, lalu suara Elton Su yang dingin muncul, jika berani menghina temanku lagi, aku akan menghabisimu. Semua orang ketakutan dan merinding, tetua kedua mengangkat alisnya, kemudian terdengar suara dengkuran yang keras. Pemuda tersebut dengan kesal meantap Elton Su, dan mengeluh kamu menyerang anggota keluarga hanya demi seorang orang luar. Apakah kamu masih bermarga Su? Elton Su membuka matanya, kemudian menatap pemuda tersebut dengan dingin, dia adalah temanku, dan kamu. Selain memiliki marga yang sama denganku, kamu sama sekali tidak memiliki hubungan denganku. Jangan mengganggu kamu, atau jangan salahkan aku jika bertindak tidak sungkan. Setelah Elton Su mengatakannya, dia memejamkan matanya dan mulai mengerahkan energinya, ketika pemuda tersebut melihat hal tersebut, dia merasa kesal, dan ketika ingin berbicara, suara tetua kedua akhirnya muncul, Elton Su baru saja mencapai tingkat spiritual laut, kalian jangan menganggu dia yang sedang memperkokoh fondasi dasarnya. Para pemuda tersebut terdiam karena tetua kedua telah berkata, pemuda yang tertampar itu terlihat tidak menerimanya, namun dia tidak berani melawan ucapan tetua kedua. Seketika suasana menjadi hening, para pemuda yang ingin berbincang, juga akan menjauhi tempat Elton Su. Sedangkan Elton Su akhirnya dapat merasa tenang, dan dengan fokus memperkokoh fondasi tingkatannya. Di pusat energi, kesadaran spiritual berulang kali dihempas oleh daya hidupnya, pedang, sebuah bayangan yang terlihat mirip dengan Elton Su perlahan-lahan terbentuk. Kesadaran spiritual yang saat ini, sebenarnya dapat dikatakan menjadi esensi dewa. Setelah melalui pelatihan daya hidup pedang, maka kesadaran spiritual akan terbentuk. Sebelum tingkat spiritual alam, meskipun kesadaran spiritual para kultifator juga dapat keluar dari tubuh dan merasakan hal eksternal, namun dibanding dengan kesadaran dewa, kesadaran spiritual jauh lebih rendah. Kesadaran spiritual hanya dapat memiliki perasaan yang sama, sedangkan kesadaran dewa, dapat memberikan respon yang sama persis dengan benda yang ada di luar pada kesadaran seorang kultifatir. Ketika daya hidup pedang sedang melatih esensi dewa, Elton Su juga memisahkan kesarannya untuk mengerahkan daya hidup pedang, dia mulai melebarkan meridannya. Bagaimanapun perbedaan lebar meridian dari seorang spiritual nyata masih sangat besar. Daya hidup pedang satu persatu melebarkan meridian, kemudian daya hidup pedang mengalir, daya hidup pedang Elton Su juga menjadi semakin murni. Namun esesi lautnya saat ini, sedang perlahan-lahan berkurang. Karena melatih esensi dewa dan melebarkan meridian, sangat menghabiskan banyak daya hidup pedang. Sewaktu perjalanan pulang, tingkatan Elton Su sedang perlahan menjadi kokoh, esensi dewa tidak lagi lemah, dan perlahan-lahan menjadi kuat. Kediaman keluarga Su, di sebuah taman, Charlie Su menceritakan semua yang terjadi di diamensi kuni kepada William Su. Dan setelah William Su selesai mendengarkannya, dia tersenyum dan berkata, berarti, bukankah keluarga Su memiliki seseorang yang bertalenta lagi? Memang seperti itu, namun kepala keluger, aku lihat pemuda ini sangat ceroboh, dia tidak memikirkan apa-apa ketika melakukan sesuatu. Jadi tidak tentu hal ini adalah hal yang baik. Charlie Su menghela nafas dan berkata, He he, dia seorang anak muda, siapapun memiliki masa di mana dia tidak takut dengan apa-apa, ini adalah kehebatan seorang anak muda. William Su berpikiran secara terbuka, kemudian dia tersenyum, dan berkata dengan tidak peduli. Setelah Charlie Su mendengar, tatapannya menjadi gelap, dan dengan sedih berkata, hanya saja Johnson Su, anak itu. Tidak ada yang perlu disayangkan, jika teknik sihir itu benar-benar muncul, tidak tahu negara awan terapung akan mendapatkan dampak gelombang sebesar apa. Dan saat itu mungkin keluarga Su akan juga terseret ke dalam masalah. William Su berkata setelah memikirkannya. Sekarang tatapannya tertuju pada Charlie Su, kemudian dia tersenyum dan berkata, selain itu kali ini keluarga Su mendapatkan seorang Elton Su yang sangat bertalenta, di waktu yang akan datang keluarga Su akan menjadi semakin membaik. Namun jika seperti itu, apakah pihak istana akan menekan kita? Charlie Su mulai cemas, bagaimanapun istana negara awan terapung adalah tuan dari tempat ini, jika keluarga Su terlalu kuat, maka akan mendapatkan tekanan, dan membuat masalah yang besar. William Su melambaikan tangannya dan berkata, sekarang istana memiliki pangeran, keluarga Yu juga memiliki dua kakak adik tersebut, tidak perlu membicarakan ceri, kita katakan saja pangeran pertama yang kita dukung, talentanya tidak membahayakan. Jadi masalah ini tidak mungkin terjadi. Setelah William Su mengatakannya, dia kembali berkata, tetua pertama, pergi besiaplah, mari kita sambut sekumpulan anak buah yang membawa kemenangan kembali. Bersambung Bab 116 menghargai Mendengar analisis dari William Su, ekspresi Charlie Su menjadi terlihat lebih tenang. Meskipun keluarga Su adalah salah satu dari empat kekuatan teratas di negara awan terapung. Tetapi di empat kekuatan teratas ini, masih terdapat perbedaan kekuatan. Sekte Iblis Besi, keluarga Su, keluarga Su memiliki kekuasaan yang tidak jauh berbeda. Tetapi istana dari negara awan terapung, sejak dahulu hingga sekarang menjadi penguasaan negara ini. Jadi mereka dapat menikmati seluruh sumber daya, dan tiga keluarga lainnya tidak dapat dibandingkan. Setelah waktu yang begitu lama, kekuasaan istana di negara awan terapung, masih berada di depan tiga keluarga lainnya. Jarak seperti ini, tidak hanya dalam kekuasaan, tetapi daya perang, juga memiliki jarak yang besar. Beberapa hal ini, hanya diketahui oleh beberapa di tingkat atas saja. Besiaplah, sekumpulan anak muda itu sudah akan kembali, kita harus menyambut mereka dengan baik. Suasana hati William Su sangat senang, dia melambaikan tangannya pada Charlie Su, dan memberinya perintah. Charlie Su juga terkejut, ternyata kepala keluarga turun tangan sendiri untuk menyambut kembalinya murid-murid dari uji coba, ini benar-benar di luar dugaan. Namun setelah berpikir, mengingat muncul seorang anggota keluarga yang bertalenta, ini menandakan kepala keluarga sangat mementingkannya. Seorang kepala keluarga, ingin bertahan dalam waktu yang lama, harus memiliki darah segar yang terus masuk ke dalam. Tetapi jika ingin semakin berjaya, maka dia harus memiliki seseorang yang bertalenta. Sama seperti tanah yang subur, jika tidak ada bibit yang ungguh, meskipun tanah tersebut sangat subur, tanaman yang dihasilkan tetap tidak akan berkualitas baik. Benar, kepala keluarga, aku akan segera pergi mempersiapkannya. Charlie Su dengan sopan pergi. 30 mil dari luar kota awan terapung, burung nasar sebagai alat transportasi keluarga Su membawa sekumpulan anggota keluarga Su melayang di udara. Dari kejauhan mereka dapat melihat kota awan terapung dari kejauhan, ada banyak pemuda yang menjadi merasa sangat senang. Pengalaman dari dimensi kuno, meskipun hanya tiga bulan. Namun setelah mengalami kondisi yang sangat berbahaya, para pemuda ini yang biasanya dimanjakan sekarang minyadi lebih dewasa dan memiliki tekat yang kuat. Terutama murid-murid keluarga, saat ini ketika melihat kota awan terapung, mata mereka menjadi berkaca-kaca. Bagaimanapun di sini adalah rumah mereka, di sini ada keluarga, teman, pasangan mereka. Setelah mengalami kondisi hidup dan mati, membuat hati mereka menjadi merasa sangat bersemangat ketika akan segera tiba di rumah. Burung nasar menambah kecepatan, setelah puluhan minit, akhirnya melalui dinding besar kota, kemudian langsung melesat ke arah kediaman keluarga Su. Di lapan kediaman Su, terdapat beberapa ekor burung nasar yang mendarat. Dan saat ini ada beberapa orang yang sedang berdiri di atas panggung, orang yang memimpin sekumpulan orang itu adalah William Su selaku kepala keluarga dari keluarga Su. Semua orang belum mendarat, mereka sudah mendapatkan sambutan dari para kerabat, sehingga mereka merasa senang. Hormat kepada kepala keluarga Setelah semua orang melompat turun dari burung nasar, mereka semua memberikan salam kepada William Su. Kepala keluarga dari keluarga Su, adalah salah satu master yang menduduki puncak negara awan terapung, di keluarga Su, dia adalah pohon besar yang melindungi tanaman kecil, menghadang tanaman kecil dari hujan dan angin yang besar. Menghadapi salam hormat dari semua orang, William Su tersenyum sambil mengangguk, kemudian dia melambaikan tangannya, kemudian ada sebuah energi yang tidak berbentuk langsung memapah mereka berdiri. Tidak perlu begitu sungkan, apa yang terjadi di uji coba kali ini telah diceritakan oleh tetua pertama kepadaku. Anak-anak, kali ini kalian harus dipuji dengan baik, kali ini kalian telah melakukannya dengan baik. Untuk merayakan kepulangan kalian, orang yang kembali dalam kondisi hidup, setiap orangnya akan mendapatkan 10.000 poin keluarga, orang yang kembali dalam kondisi tidak bernyawa, aku juga merasa sangat menyesal. Namun keluarga dari orang-orang tersebut, juga akan mendapatkan 10.000 poin keluarga. Terima kasih kepala keluarga. Ada banyak anak muda yang merasa senang, dan langsung bersujud berterima kasih pada William Suh. 10.000 poin keluarga, dapat ditukarkan dengan sebuah harta spiritual tingkat sembilang. Bagi mereka, jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit. William Suh melambaikan tangannya, kemudian tatapannya tertuju pada Elton Suh, dia dengan tersenyum berkata, Elton Suh, kali ini kamu telah melakukan hal yang besar, kamu telah menangani Johnson Suh yang terasuk iblis sehingga dapat menjaga citra keluarga Suh. Katakanlah apa yang kamu inginkan. Elton Suh tidak menyangka saat ini kepala keluarga akan membicarakan dirinya, seketika dia terengang, dan langsung berkata, aku melakukannya dengan tidak sengaja, sehingga tidak layak mendapatkan penghargaan dari keluarga. Hei, kami keluarga-keluarga Suh selalu memberikan penghargaan jika melakukan hal baik, dan menghukum jika melakukan hal buruk. Kamu melakukan hal baik, jika tidak menghadiahkan kamu sesuatu, maka bagaimana kami bisa menyemangati orang lain? William Suh berkata, terserah kepala keluarga saja. Ketika Elton Suh melihat kepala keluarga sepertinya bersikeras ingin memberinya hadiah, sehingga dia tidak dapat menolaknya, dan dia hanya dapat menghargai kepala keluarga saja. Setelah William Suh mendengarnya, bola matanya bergerak, kemudian dia berkata, karena kamu biar kata seperti itu, kalau begitu mengangkatmu menjadi tetua saja. 2. Setelah ucapan William Suh terdengar, suara-suarakan langsung muncul. Meskipun para anggota keluarga Suh tahu bahwa kepala keluarga akan sangat menghargai para orang yang kembali dari uji coba, tetapi mereka juga tidak menyangka, dia akan langsung mengangkat seorang pemuda menjadi tetua. Bagaimanapun orang yang diangkat oleh kepala keluarga itu, masih seorang pemuda yang berusia 17 tahun. Berapa usia tetua sebelumnya semua orang tidak tahu jelas, saat ini ketika kepala keluarga tiba-tiba mengumumkannya, semua orang terkejut, dan mulai berdiskusi. Tetua ke-6 tidak mengerti, sehingga dia keluar, dan dengan serius berkata kepada William Suh, kepala negara, mengangkat tetua adalah hal yang besar, masalah ini juga tidak aku ketahui. Bagaimana jika nanti kita bicarakan lagi hal ini? Benar kepala keluarga, pemuda ini masih muda, posisi tetua adalah hal yang penting bagi keluarga Suh. Lebih baik, kepala keluarga memikirkannya lagi. Tetua ke-5 juga berkata, William Suh melirik mereka berdua, dan tanpa sungkan berkata, keluhan apa yang kalian berdua miliki, nanti saja baru. Dibicarakan lagi. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Elton Suh, kemudian dia tersenyum datar, dan dengan sungkan berkata, Elton Suh, apakah kamu bersidia menjadi tetua keluarga yang baru? Semua orang menatap ke arah Elton Suh, mereka merasa iri, dan dengki. Dan di bawah tatapan semua orang, Elton Suh menggelengkan kepalanya, dan dengan merasa sungkan berkata kepada William Suh, Kepala keluarga, aku adalah ketua dari cabang kota Moyu, Jika aku menerimanya sekarang, bukankah ini tidak terlalu tepat? William Suh mengerutkan alisnya karena Elton Suh menggelengkan kepalanya, namun setelah mendengar penjelasan Elton Suh, dia tersenyum dan berkata, masalah ini sudah aku pertimbangkan. Jika kamu menerimanya, maka kamu dapat mengundurkan diri dari posisi tersebut, kami juga akan mengirimkan sumber daya ke sana, tujuannya untuk mengembangkan keluarga Suh di kota Moyu. Jika seperti itu, maka semuanya tergantung pada kepala keluarga saja. Elton Suh juga menghela nafas lega, bagaimanapun kota Moyu dipercayakan oleh Barra Suh dan Crystal Moe kepadanya, jika dia meninggalkan kota Moyu karena ini, dia tidak dapat merasa senang. Setelah adanya ucapan langsung dari kepala keluarga, Elton Suh baru dapat merasa tenang. Ketika William Suh melihat Elton Suh mengangguk, ekspresinya yang serius mengeluarkan senyuman, kemudian dia melambaikan tangan ke semua orang, dan berkata, baiklah, kalian baru saja melalui uji coba dimensi kuno yang jauh, kalian juga menempuh jarak yang jauh untuk pulang, kalau begitu kalian istirahat terlebih dahulu. Masalah penghargaan, akan diberikan secara satu per satu nanti. Setelah William Suh berkata, seluruh peserta uji coba memberikan hormat, lalu pergi dari lapangan. Mari kita juga pergi. Elton Suh berbalik, kemudian membawa John Suh, Jim Suh, dan juga Sean Ling pergi. William Suh berkata, Elton Suh, kamu dan Tuan Ling di sini. Sebentar terlebih dahulu, kaki Elton Suh berhenti, kemudian dia mengangguk. Di aula tetua, sekumpulan orang duduk, William Suh duduk di kursi Pemimpin, selanjutnya adalah Charlie Suh selaku tetua pertama, kemudian Harry Suh selaku tetua kedua. Sedangkan Elton Suh duduk di sisi kiri yang pertama, dan Sean Ling duduk di belakang Elton Suh. Hingga sekarang, sekumpulan tetua masih dengan bingung menatap Elton Suh. Terlihat jelas mereka tidak tahu kenapa kepala keluarga langsung mengangkat anak ini menjadi tetua. William Suh juga tidak membuat semua orang menunggu, setelah duduk, dan suasana menajdi hening, dia baru berdeham, menarik perhatian semua orang, dan dengan perlahan berkata, aku tahu para tetua sangat bingung, aku mengangkat Elton Suh menjadi tetua yang baru, alasannya karena Elton Suh telah mencapai tingkat spiritual laut. Hah. Ternyata benar, setelah William Suh berkata, muncul dengusan dingin dari dalam aula. Semua orang mengerti, mengapa kepala keluarga tanpa berdiskusi, langsung memutuskan anak ini menjadi seorang tetua. Tetua dari keluarga Suh, hanya Charlie Suh tetua pertama, Harry Suh tetua kedua, dan Yudi Suh tetua ketiga yang memiliki tingkat spiritual laut. Sisanya hanyalah tingkat spiritual nyata tahap akhir. Jika Elton Suh benar-benar memiliki tingkat spiritual laut, maka semua ini tidak perlu dijelaskan lagi. Hanya saja seorang yang begitu muda dapat mencapai tingkat spiritual laut, mereka baru pertama kali mendengarnya. Jadi setelah terkejut, semua tatapan mereka, tertuju pada tubuh Elton Suh. Charlie Suh dan Harry Suh saling bertatapan, muncul senyuman tidak berdaya di dalam tatapan mereka, jika mereka tidak melihat sendiri Elton Suh mencapai tingkat spiritual suci, mungkin mereka juga tidak akan percaya. Keraguan dari banyaknya tetua, membuat William Suh juga terlihat sedikit tidak senang, namun dia tahu, para orang tua yang keras kepala ini, hanya dapat ditangani dengan menunjukkan kekuatan, sehingga mereka baru dapat menerimanya dengan lapang dada. William Suh berkata, Elton Suh, tunjukkanlah, jika tidak orang lain akan mengira aku sedang bercanda. Baik kepala keluarga, Elton Suh mengangguk dengan tidak berdaya, dia mengerahkan kesadaran dewanya, kemudian sebuah energi badai yang kuat melonjak ke luar. Energi ini seperti ombak yang berduru, ketika dipancarkan keluar, seluruh esensi natural di sekitar sana langsung berputar, dan mengeluarkan suara yang keras. Ketika para tetua tingkat spiritual nyata tahap akhir merasakan energi ini, seketika energi yang mengalir di dalam tubuh mereka menjadi seperti terkucilkan. Di hadapan spiritual laut, kekuatan mereka yang tidak seberapa ini, seakan-akan bayi yang baru dilahirkan, bahkan energi tersebut seperti akan membuat mereka menangis. Energi Elton Suh menerjang keluar, menekan semua tetua, namun mereka juga tidak berani berkata-kata, karena kepala keluarga yang duduk di posisi pemimpin, belum meminta Elton Suh untuk berhenti memancarkan energinya. Terlihat jelas keraguan mereka, membuat kepala keluarga kesal. Sehingga lebih baik kepala keluarga memanfaatkan kekuatan Elton Suh untuk membuat mereka sadar. Melihat para tetua susah payah menahannya, Elton Suh tersenyum. Kemudian dia baru menghentikkannya, lalu dengan perlahan mengangkat cangkir teh di meja, dan meminumnya. Para tetua, apakah masih ada pertanyaan? Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.